JUSUF KALA Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kala, turut mengomentari konflik yang terjadi antara pasukan Israel dan Hamas sejak Sabtu 7 Oktober 2023 lalu. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu menyebut Hamas menyerang demi kebebasan dan kemerdekaan. Hal tersebut disampaikan Jusuf Kala usai acara pembukaan pelatihan bantuan hidup dasar bagi Marbot dan Jemah Masjid di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu 8 Oktober 2023. Politikus Partai Golkar itu menyebut serangan besar-besaran Hamas, kelompok perlawanan Palestina yang menguasai jalur Gaza, akhir pekan ini sebagai sesuatu yang jarang terjadi. Hamas diketahui meluncurkan serangan ke Israel mulai Sabtu pagi waktu setempat. Hamas mengklaim menembakkan sekitar 5.000 roket ke Israel dan menginfiltrasi selatan negara itu lewat darat, laut, dan udara. Pasukan Israel sendiri telah meluncurkan serangan balasan ke jalur Gaza, di mana sekitar 2 juta warga Palestina terkurung akibat blokada Israel sejak 2007. Israel mengendalikan wilayah darat, laut, dan udara jalur Gaza. Angkatan Bersenjata Israel, IDF, mengaku telah membombardir 426 target di jalur Gaza pada Sabtu hingga Minggu. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan menggelar rapat darurat bersama petinggi pertahanan Israel, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Galan dan Kepala Staff Angkatan Darat Israel, Herzia Levi, pada hari Minggu. Sebelumnya, Netanyahu telah menyatakan perang terhadap Hamas dan berjanji meluncurkan serangan balasan. Pembandan senior militer Hamas, Muhammad Dave, mengatakan serangan roket menandai awal operasi banjir Al-Aqsa, dia menyatakan warga Palestina melawan pendudukan Israel. Sementara otoritas Palestina meminta Liga Arab menggelar rapat darurat sehubungan eskalasi penelitian Israel-Palestina. Tersebut disampaikan utusan tetap Palestina untuk di Arab, Mohanad Akhlo. Terima kasih telah menonton!